Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru dan ini terkait Ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang akan dilanjut Mulai akan dicairkan kembali Tepatnya pada bulan Januari di tahun 2024 Keenam bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya kembali Bagi KPM, PKH, dan PBNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Bagi yang belum cair yang masih menunggu-nunggu Ini harus mengetahuinya Pencairan bantuan sosial di awal tahun 2024 Kira-kira 6 bantuan sosial dari pemerintah Apa saja yang akan kembali dicairkan pada bulan Januari di tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut, bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama bahwa Pada bulan Januari di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali melanjutkan Atau mencairkan beberapa bantuan sosial Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah Dan terpantau ini ada 6 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Januari di tahun 2024 Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Oleh KPM, PKH, dan BBNT Maupun oleh para masyarakat Langsung saja, bantuan sosial yang pertama Yang akan dicairkan pada bulan Januari di tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PKH tahap 1 Perlu dipahami bersama bahwa pada bulan Januari di tahun 2024 Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap 1 Yang dicairkan sesuai jadwal Ini di antara bulan Januari, Februari, atau di bulan Maret Dan perlu diketahui bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap 1 Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama, Bansos PKH cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank BSI Sedangkan skema yang kedua, Bansos PKH cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daftar daerah yang akan cair bantuan PKH tahap 1 Ini cair lewat POS Ini adalah khusus bagi di daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti daerah yang ada di gunung-gunung, dan sebagainya Bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan PKH tahap 1 di tahun 2024 Bagi KPM yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi proses pencairannya Akan kembali dicairkan setiap dua bulan sekali di tahun 2024 Sehingga pencairan bantuan PKH akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024 Prediksinya akan dicairkan setiap dua bulan sekali Bagi yang cair menggunakan kartu KKS Merah Putih Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut dicairkan kembali pada bulan Januari Ini adalah untuk bantuan pangan Berupa bantuan beras 10 kg Pemerintah sudah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan Hingga Juni tahun 2024 Hal tersebut diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka beberapa waktu yang lalu Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024 Di mana Bapak Presiden sudah setuju Bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Dalam keterangan persnya usai menghadiri rapat terbatas beberapa waktu yang lalu Bantuan pangan berupa beras tersebut Diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Alhamdulillah para KPM PKH dan PPinti Ini juga berhak akan mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kg Khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang cair di awal tahun 2024 Ini diprediksi adalah untuk bantuan anak stunting Untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting Data keluarga rawan stunting ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bantuan ini merupakan upaya menurunkan kerawanan pangan dan gisi Akibat kurangnya asupan protein Bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah Sasaran dari bantuan stunting ini adalah ibu hamil Ibu menyusui dan anak balita dengan harapan terciptanya Generasi yang terbebas dari stunting Gisi buruk dan ibu hamil yang kekurangan asupan gisi Bantuan anak stunting ini berupa paket makanan bergisi Yang terdiri dari ayam, susu, dan telur, dan sebagainya Kemudian bantuan sosial yang keempat yang bersiap Akan disalurkan di bulan Januari Ini adalah untuk bantuan BP Intis Sembako tahap 1 Perlu diketahui pada bulan Januari tahun 2024 Ini merupakan bulan pencairan bantuan BP Intis Sembako tahap 1 Yang akan dicairkan di antara bulan Januari, Februari, atau di bulan Maret Karena proses pencairan bantuan BP Intis ini akan dilakukan terlebih dahulu Proses mekanisme pencairan oleh pusat Bagi KPM yang sudah mengecek datanya di 6 inci Apabila sudah berubah periode salurnya pada bulan Januari atau Februari Ini siap-siap bantuan BP Intis tahap 1 Akan segera cair dalam waktu dekat Kemudian bantuan sosial yang kelima Yang akan dicairkan di awal tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbut Ristek Berdasarkan informasi yang dihimpun Pemerintah akan melanjutkan program PIP di tahun 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan Pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun Untuk bantuan PIP di tahun 2024 Dana PIP 2024 tersebut akan disalurkan ke Rp18,5 juta Siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK Proses penyaluran dana PIP tahun 2024 Akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun 2023 Bantuan PIP tahap 1 akan disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Diprediksi mulai dari bulan Februari hingga April tahun 2024 Bantuan PIP tahap 2 penyalurannya direncanakan Akan disalurkan pada bulan Mei sampai September tahun 2024 Belajar penerima PIP tahap 2 tahun 2024 Merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan Dalam surat keputusan SK penerima program PIP tahun 2024 Sementara untuk pencairan bantuan PIP tahap 3 tahun 2024 Itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda, KPM PKH dan PPNT dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah ini bersiap Akan mendapatkan bantuan uang tunai Mulai dari Rp450.000 hingga Rp1.000.000 pada awal tahun 2024 Kategori KPM PKH dan PPNT yang mempunyai anak sekolah Ini berhak akan mendapatkan bantuan PIP Program Indonesia Pintar Bagi yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan bantuan PIP di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Dibersiap uang bantuan PIP Akan segera masuk di dalam kartu KIP Maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda Dan untuk besaran nominal uang bantuan PIP di tahun 2024 Untuk peserta didik anak SD Ini akan mendapatkan uang PIP senilai Rp450.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SD Ini mendapatkan uang PIPnya senilai Rp225.000 Kemudian untuk peserta didik anak SMP SMP LB paket B Ini akan mendapatkan uang bantuan PIP sebesar Rp750.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMP akan mendapatkan Rp375.000 Kemudian peserta didik anak SMA SMK SMA LB paket C Akan mendapatkan uang PIP sebesar Rp1.000.000 per tahun Dan khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMA akan mendapatkan Rp500.000 Kemudian bantuan sosial yang ke-6 Ini adalah untuk bantuan BLT Dana Desa Salah satu fokus penggunaan Dana Desa tahun 2024 Yang diatur oleh Permendesa Yalah untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim Berupa bantuan langsung tunai Dana Desa atau BLT Dana Desa Untuk calon penerima BLT Dana Desa atau BLT kemiskinan ekstrim itu sendiri Merupakan keluarga yang masuk prioritas Keluarga miskin ekstrim dan keluarga miskin yang berdomisili di desa Dengan kriteria sebagai berikut ini Yang berhak akan mendapatkan BLT Dana Desa di tahun 2024 Literia yang pertama ini adalah KPM yang kehilangan mata pencaharian Kemudian yang kedua ini mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit Menahun, sakit kronis dan atau penyandang disabilitas Yang ketiga tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan Yang keempat rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia Kemudian yang kelima perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim Dan itulah beberapa kriteria KPM yang berhak akan mendapatkan Bantuan BLT Dana Desa di tahun 2024 Dan itulah keenam bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap akan segera cair Pada bulan Januari di tahun 2024 Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya